Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita pendekar Maung Kulon karya Not Sensei Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-80 Selamat mendengarkan Pukulan dan hantaman telapak tangan terus beradu Dua pendekar yang memiliki kemampuan tinggi ini menjadi tontonan menarik bagi para pendekar yang ada di sana Menurut mereka, pertarungan ini tidak lama lagi akan segera selesai Sebab kedua pihak sudah sama-sama kelelahan, hanya saja siapa yang menang belum bisa ditentukan sekarang Cakra Buwana menjulurkan tangan kanan yang membentuk cengkraman Niatnya mencengkeram leher Eyang Batara Bodas Tapi sayang, kakek tua itu ternyata gesit juga Dengan gerakan sederhana, Eyang Batara Bodas mampu menghindari cengkraman tersebut Tapi siapa sangka, begitu kepalanya ditarik ke pinggir, cakra justru menggaet tengkuknya dengan cakaran juga Mau tidak mau tubuh Eyang Batara Bodas ikut tertarik ke depan Secepat kilat cakra buwana mengirimkan pukulan dengan tangan kiri mengincar jantung kakek tua itu Namun belum sampai menemui sasaran, tangan Eyang Batara Bodas juga sudah bergerak Tangan itu memapak serangan yang akan dilancarkan oleh cakra buwana Kedua tangan kembali bertemu, udara di sana terasa semakin berat Keduanya sudah merasa kelelahan, entah sudah berapa ratus jurus mereka berlangsung Karena cakra buwana sudah tidak kuat menahan diri lagi, maka dengan segera dia membentak nyaring Telapak tangan Dewa Es, Wood, sebuah tenaga sebesar gunung membawa hawa dingin datang menerjang Eyang Batara Bodas secara mendadak Kakek tua itu sangat kaget, sebisa mungkin dia mengeluarkan kembali jurus tapak guntur Belar, benturan terdengar lagi, akan tetapi hasilnya diluar dugaan semua pendekar Kali ini bukan keduanya yang terpental, melainkan hanya Eyang Batara Bodas saja Sedangkan cakra buwana masih berdiri si tempat, dia sempoyongan Darah kembali keluar dari sudut bibirnya, cakra buwana memang memaksakan untuk mengeluarkan jurus tingkat tinggi pemberian Eyang Rembang Mangkurat Mangku Jagat Karena tenaga dalamnya ia salurkan semua, maka hasilnya pun dahsyat Kakek tua itu terlempar sejauh enam tombak, tubuhnya bergulingan dan berhenti saat menabrak puing-puing bangunan Dia muntah darah, semua tulangnya terasa patah, cakra buwana segera menghampiri kakek tua itu Ternyata, dia melihat bahwa Eyang Batara Bodas sedang menemui detik-detik ajalnya yang akan segera tiba Kau menang bocah, hahaha, aku sangat bahagia bisa mati di tangan pendekar sejati sepertimu Kata Eyang Batara Bodas agak tersendat-sendat Terima kasih, kau pergilah dengan tenang, maaf kau harus mati olehku, ucap cakra buwana Hahaha, aku akan merasa sangat tenang, anak baik, anak baik Selamat tinggal pendekar sejati, katanya lalu tak lama dia menghembuskan nafas terakhirnya Walaupun menahan rasa sakit yang teramat sangat, tapi Eyang Batara Bodas tewas dengan sebuah senyuman Terlihat bahwa dia memang mati dalam keadaan bahagia Tak lama, semua pendekar yang tadi menonton pertarungan cakra buwana, kini mereka satu persatu menghampirinya Tak kurang jumlah pendekar itu sekitar 70 orang, semuanya dalam keadaan baik, kecuali hanya luka ringan saja Pangeran, kau tidak apa-apa, tanya seorang pendekar kepada cakra buwana Aku tidak apa-apa, hanya luka dalam sedikit, kalian jangan khawatir, di Maja Lingzi Tanya balik cakra buwana, pangeran tenang saja, dia sudah berada di tempat aman, baguslah Sekarang mari kita segera pergi dari sini, Fajar sebentar lagi akan tiba Kita pergi ke hutan yang ada goanya, supaya aku bisa memulihkan tenaga dalam Setelah itu, barulah kita berkumpul dengan pasukan yang lainnya, kata cakra buwana kepada semua pendekar Baik pangeran, kami mendengarkan perintah, tak lama mereka pun segera pergi dari sana Dua orang pendekar memapah cakra buwana, 70-an lebih pendekar tersebut segera melesat secepat mungkin Sebelum itu, mereka telah membagikan harta jarahan tadi kepada semua rakyat yang sebelumnya dipisahkan Sisanya akan digunakan sesuai perintah cakra buwana Fajar telah datang, puluhan pendekar sedang merayakan kemenangan mereka secara sederhana di sebuah hutan dekat dengan goa tua Mereka membakar beberapa kelinci dan dua ekor kijang hasil buruan Cakra buwana saat ini masih bersemedi untuk memulihkan tenaga dalamnya Kerajaan kecil yang megah itu kini telah hancur menjadi debu Semuanya rata dengan tanah, ribuan mayat bergelimpangan memenuhi semua tempat sekitar Burung-burung gagak terbang mengitari bangunan tersebut Lalat hijau yang mencium bau anjir dan bangkai mulai mengerumuni mayat-mayat tersebut Cakra buwana menyuruh kepada para pendekar untuk kembali lagi ke sana Para pendekar tersebut ditugaskan untuk menguburkan para korban Yang bergelar pendekar, dikuburkan dengan layak, yang hanya seorang prajurit dikuburkan dalam satu buah lubang besar Awalnya mereka menolak perintah Cakra buwana yang ini Tapi dengan senyuman berwibawa, Cakra buwana berkata Mereka juga sama seperti kita, mereka manusia Maka sudah sepantasnya mereka mendapatkan perlakuan layak walaupun sudah menjadi mayat Yang salah hanya orangnya, bukan jasadnya, hanya satu kalimat yang terlontar Tapi satu kalimat itu mampu meruntuhkan tembok terkuat dalam hati para pendekar Tanpa banyak bicara, mereka segera pergi menjalankan perintahnya Tepat saat matahari sudah hampir tepat di atas ubun-ubun, mereka baru saja selesai menguburkan semua mayat Sehingga di sana tak ada lagi apa-apa kecuali reruntuhan bangunan yang kelak akan menjadi sejarah Saat ini semua pendekar yang dipimpin oleh Cakra buwana sudah berada di sebuah tempat luas Beberapa waktu lalu mereka membangun tempat ini untuk berkumpulnya semua pasukan kerajaan tunggilis Lokasi tempat ini tidak berada jauh dari kerajaan kawasanan Sehingga bisa dikatakan strategis, Cakra buwana sudah memberikan laporan kepada semua pihak kerajaan tunggilis Bahwa dia berhasil meruntuhkan salah satu kerajaan musuh Kabar ini tentu merupakan sebuah berita yang sangat mengembirakan Maka saat ini semuanya sedang melakukan syukuran berupa makan bersama Setelah itu, mereka segera mempersiapkan diri sebab sebentar lagi akan menghadapi perang gelombang kedua Pasukan kerajaan tunggilis juga sudah dibagi menjadi beberapa kelompok Dimana setiap kelompoknya dipimpin oleh puluhan orang pendekar kelas pilih tanding Baik dari tokoh tua maupun tokoh muda, baik pria ataupun wanita Semua ini atas rencananya gagak bodas, dia yang mengatur semuanya Sedangkan Prabu Katapangan Kresna hanya tinggal menjalankan saja semua rencana yang telah disusun Saat ini Chakra Buwana dan beberapa orang penting kerajaan tunggilis sedang berada di sebuah tenda darurat Jumlah orang yang ada di sana sekitar 70 orang Lingzi termasuk di dalamnya Mereka sedang membicarakan hal penting untuk menentukan langkah selanjutnya Di hadapan mereka ada hidangan berupa makanan dan minuman Di sebuah tiang ada kulit rusa berukuran cukup besar Kulit tersebut merupakan sebuah peta tanah pasundan Termasuk kerajaan Kawasenan ada di dalam peta itu Gagak bodas saat ini sedang menjelaskan rencana berikutnya di hadapan orang-orang penting ini Dia adalah orang yang sangat teliti Kakek tua itu tidak mau ada kesalahan dalam setiap pekerjaan yang dia kerjakan Sehingga kalau dihitung dirinya sudah tiga kali menjelaskan lewat peta ini Tujuannya tentu hanya satu Yaitu supaya semua paham dan tidak terjadi kesalahan Kita harus selalu siap Walaupun rencana kita dua hari lagi melakukan penyerangan Tapi kita tidak tahu gerakan musuh Karena aku yakin Mereka sedikit banyak sudah mengetahui hancurnya kerajaan yang ada di bawah kakinya itu Andai mereka sudah mendengar kabar tentu tidak akan tinggal diam Karena itulah aku minta semua pihak untuk segera bergerak kembali Dalam sebuah perang besar Telat satu langkah saja kita bisa dipastikan kalah Sedikit kesalahan Itu sangat mempengaruhi kemenangan yang akan kita raih Kata gagak bodas menjelaskan secara panjang lebar di hadapan banyak orang Sebentar lagi aku menyuruh beberapa orang untuk pergi ke perkampungan Ungsikan dulu para warga supaya tidak ada yang menjadi korban Setelah itu Jaga keamanan mereka Kita selaku pemerintahan Wajib menjamin keselamatan rakyat Sebab bukan tidak mungkin bakal ada saja orang-orang yang memanfaatkan semua ini Untuk kepentingan pribadinya sendiri Katanya Sepanjang dia menjelaskan Tidak ada yang berani membantahnya Semua orang mendengarkan dengan seksama Bahkan Prabu Katapangan sendiri hanya bisa mengangguk-angguk tanda setuju Lebih dari setengah pasukan kerajaan Tunggilis Ia kerahkan dalam perang ini Sedangkan sisanya ditugaskan untuk menjaga keamanan di istana kerajaan Termasuk istri dan beberapa selirnya Raden Kala Cakra Mangku Bumi turut andil dalam perang ini Tentu dia tidak mau ketinggalan untuk mengukir namanya dalam sejarah Gagak Bodas sudah selesai menjelaskan semua persoalan Sekarang para pendekar mulai bergerak kembali Di tempat tersebut hanya ada kelompok itu saja Sisanya sudah pergi menuju tempat yang sudah ditentukan Rencana Gagak Bodas adalah seluruh penjuru harus diisi oleh pihaknya sendiri Bagian tengah diisi oleh kelompok yang berisi orang-orang pilihan Cakra Buwana dan Lingzi berada di tengah Saat perang akan berlangsung Mereka akan bergerak serempak mengepung musuh Dari depan akan membentuk busur panah Begitupun dari sisi lainnya Sehingga nantinya musuh tidak bisa melarikan diri kemana-mana Rencana yang bagus dan luar biasa Cerdas Dugaan Gagak Bodas sama sekali tidak meleset Kerajaan Kawasenan mendapatkan sebuah kabar yang menggemparkan seluruh isi istana kerajaan Seorang telik sandi beberapa saat lalu membawa kabar duka terkait hancurnya kerajaan yang dulu bekas kerajaan sindang haji Hal itu tentu membuat Prabu Ajirga benar-benar sangat marah Bagaimana marahnya raja itu tidak ada yang dapat menggambarkan Dia sama sekali tidak menyangka Bahkan bermimpi pun tidak Kerajaan yang dulu dia rebut dengan susah payah Kini hancur dengan mudahnya Perjuangannya terasa sia-sia Prabu Ajirga semakin marah saat dia mendengar bahwa tidak ada seorang pun yang selamat dari pihaknya Termasuk Eyang Batara Bodas sendiri Saat ini semua pendekar telah berkumpul Dia tidak habis pikir ternyata musuhnya jauh beberapa kali lebih hebat dalam strategi Mula-mula pendekar dari seluruh penjuru yang akan membantunya dibantai secara perlahan Sekarang kerajaan kecilnya dihancurkan tanpa dia mendapatkan kabar terlebih dahulu Sekilas memang tidak masuk akal Tapi memang begitulah kejadiannya Jarak antara kerajaan Kawasanan dan bekas kerajaan Sindang Haji memang lumayan Walaupun hanya setengah hari perjalanan Tapi itu juga tetap saja memerlukan waktu Alasan masuk akal yang membuat dia tidak mengetahui rencana penyerangan ini adalah para pendekar yang akan melapornya telah dibunuh di perjalanan Tadinya Prabu Aji Raga berniat untuk melakukan penyerangan langsung saat ini juga Namun karena semua pendekar tidak setuju dengan niatnya Maka rencana itu akhirnya digagalkan Para tokoh tua kerajaan Kawasanan memberikan usul supaya penyerangan dilakukan keesokan harinya Supaya setidaknya mereka bisa melakukan persiapan lebih matang lagi Dan akhirnya, rencana tersebut mendapatkan persetujuan dari semua pihak Setelah semua setuju, Prabu Aji Raga lalu memerintahkan para pendekarnya untuk melakukan persiapan mendadak Semua keluarga Prabu diungsikan ke tempat yang lebih aman Harta kekayaan semuanya disimpan di gudang Walaupun mereka merasa sangat khawatir Setidaknya dalam hati masih ada rasa percaya bahwa kerajaan Kawasanan akan memenangkan perang ini Apalagi mereka mengingat kekuatannya jauh lebih hebat lagi Menurut Prabu Aji Raga, dengan kekuatannya yang sekarang, dia tidak perlu takut pihaknya bakal kalah Apalagi hanya menghadapi satu kerajaan seperti kerajaan Tunggilis Mereka bisa berpikir seperti itu alasannya karena tidak mengetahui yang sebenarnya Andai saja Prabu Aji Raga tahu bahwa pedang pusaka dewa masih dalam genggaman Cakra Buwana Pasti raja itu tidak akan mempunyai rasa percaya diri seperti sekarang ini Kalian tenang saja, aku yakin kita akan membawa pulang kemenangan Kerajaan Tunggilis sama saja dengan menyerahkan nyawa mereka sendiri Tapi baguslah, biar mereka tahu bagaimana kehebatan kerajaan Kawasanan Hahaha, kata pangan, aku sudah tidak sabar ingin melihat kau mati di tanganku sendiri Kata Prabu Aji Raga di hadapan semua pendekar sambil tertawa keras Dia sendiri tidak tahu bahwa orang-orang yang ada di sana merasakan kecemasan yang tidak terlukiskan Hanya saja mereka tidak berani mengatakannya secara langsung Perang besar akan segera dimulai, korban akan berjatuhan jauh lebih banyak dari sebelumnya Makhluk yang paling berambisi adalah manusia Sampai kapanpun, ambisi seorang manusia akan selalu ada Kecuali mungkin jika dia sudah paham hakikat manusia, maka mereka akan sadar dengan sendirinya Hari telah berganti, saat ini masih pagi Mentari baru saja menampakkan dirinya menebarkan cahaya terang ke seluruh jagad raya Binatang liar sudah keluar dari sarang memulai hari yang baru Para rakyat sudah bekerja seperti hari-hari sebelumnya Yang bertani, mereka sudah berangkat dari tadi ke ladang dan sawah mereka Yang berdagang, mereka sudah berjualan barang dagangannya Sepintas hari ini masih sama seperti hari-hari sebelumnya Tidak ada keanehan dan perbedaan sama sekali Mentari bersinar, awan bergerak bebas Angin pagi berhembus dingin, semua sama saja Tapi siapa sangka, dibalik semua kesamaan itu Ada sebuah perbedaan yang tidak diketahui oleh semua orang Dibalik indahnya pagi, ada sebuah bayangan ngeri yang akan segera terjadi Seperti yang diceritakan sebelumnya, perang besar akan segera terjadi Dan hari inilah waktunya Rencana gagak bodas pada awalnya berniat untuk menyerang hari esok Tapi ternyata pihak musuh sudah bergerak lebih dulu Prabu Aji Raga Wijaya Kusuma benar-benar menepati janjinya Raja itu menyerang lebih dulu daripada pihak kerajaan Tunggulis Semenjak Fajar baru menyingsing, semua pihak kerajaan Kawasenan sudah bergerak Ratusan ribu prajurit awalnya berniat menuju ke tempat kerajaan Tunggulis berdiri Tapi siapa sangka, perjalanan mereka berhenti tidak jauh dari kerajaan Ternyata mereka telah terkepung dari segala penjuru Semua orang-orang kerajaan Kawasenan dibuat sangat terkejut Tak terkecuali Prabu Aji Raga sendiri Tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa pihak musuh sudah merencanakan perang ini dengan matang Akan tetapi selain mereka, pihak kerajaan Tunggulis pun sama terkejut Mereka sebelumnya merencanakan bahwa perang akan berlangsung malam hari Tapi sekarang kenyataannya berbeda Sepertinya perang besar akan terjadi di siang bolong Rencana gagak bodas meleset sedikit Tapi walaupun begitu, rencana yang lainnya berjalan dengan lancar Hanya meleset di waktu, itu bukanlah masalah besar Ratusan ribu orang sudah berhadapan di sebuah lapangan yang sangat luas Pagi hari yang harusnya dinikmati dengan seduhan minuman hangat Kini terpaksa harus dilewati dengan hangatnya darah manusia Semua orang tegang, walaupun jumlahnya ratusan ribu Tapi saat ini tidak ada yang berani bicara dari orang-orang tersebut Jangankan bicara, bergerak pun sepertinya tidak Semuanya seperti patung Kata pangan, tidak kusangka bahwa kau berani melakukan hal ini Kebaikanku selama ini ternyata kau balas dengan racun Selama ini, aku menganggap bahwa kau adalah orang yang tahu akan arti balas budi Tapi siapa sangka, sekarang kau melakukan yang bahkan iblis pun tidak berani melakukannya Sungguh manusia yang sangat rendah Keheningan itu seketika terpecahkan oleh suara yang menggelegar bagaikan guntur di pagi hari Suara tersebut berasal dari seorang yang sangat disegani di seluruh tanah pasundan Dialah Prabu Ajiraga Wijaya Kusuma Amarahnya sudah memuncak, sudah sampai ke ubun-ubun Hahaha Ajiraga, jangan bersilat lidah di depanku Semua orang tahu siapa dirimu yang sebenarnya Sebenarnya apa yang kau utpakan barusan, lebih pantas kau ucapkan kepada diri sendiri Jika kau mengatakan bahwa aku iblis, lalu kau mau menyebut dirimu apa Sebuah pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya Dan ternyata pepatah itu memang terbukti Semua yang ada dalam dirimu tidak jauh dari ayahmu dulu Ayah dan anak sama-sama iblisnya, semua perbuatanmu sudah kelewat batas Dan sekarang aku akan menghentikan perbuatan itu Sekaligus aku juga akan menghentikan hidupmu hari ini Balas Prabu Katapangan Kresna Dua sosok manusia yang sangat berpengaruh itu terus beradu mulut di depan ratusan ribu manusia Suara mereka mampu terdengar oleh siapa saja sebab menggunakan tenaga dalam yang sangat besar Cacian dan makian terus keluar dari mulut mereka Baik Prabu Ajiraga maupun Prabu Katapangan Kedua amarahnya sudah sampai ke taraf tertinggi Tak ada lagi yang dapat menahan amarah keduanya Dengan kekuatanmu yang seperti ini Jangan berharap kau bisa memperoleh kemenangan Kata Prabu Ajiraga penuh percaya diri Benarkah, bagaimana kalau dengan kekuatan yang seperti ini? Kata Prabu Katapangan lalu dia bersuir nyaring Suaranya melengking menembus langit Suara siulan seperti elang terdengar memekakkan telinga setiap orang Tak lama, dari segala sisi Muncul puluhan ribu prajurit lalu mengurung pihak kerajaan Kawasenan Semua pihak kerajaan Kawasenan merasakan hatinya Jerry Rasa kaget tidak dapat dihilangkan dari wajah mereka Tak terkecuali dengan Prabu Ajiraga sendiri Keadaan hening kembali terjadi Ketegangan semakin memuncak Semua ini hanyalah awal Awal dari sebuah tragedi yang kelak akan terukir menjadi sejarah turun-temurun Serang Serang, dua teriakan menggelegar menggetarkan hati semua orang Hanya sepatah kata yang keluar Ratusan ribu manusia bergerak serentak Walaupun dalam hatinya masih bergetar Tapi Prabu Ajiraga tidak mau menamparkannya terlalu lama Dia mengusir getaran di hati dengan kepercayaan setinggi gunung yang menjulang Di bawah pagi yang cerah Ratusan manusia mulai berteriak sekuat tenaga mereka Suara ratusan ribu senjata mulai terdengar menggerakkan alam semesta Hujan panah dari dua belah pihak mulai meluncur ke segala arah Luncuran tombak melesat secepat angin menembus satu persatu tubuh semua orang-orang itu Sinar-sinar senjata yang terkena cahaya mentari pagi menyilaukan mata siapa saja Perang tidak dapat terhindarkan lagi Lapangan luas yang tadinya berupa bentangan sunyi Tak lama lagi akan menjadi genangan darah para manusia Rumput yang hijau indah sebentar lagi akan berubah warna menjadi merah darah Teriakan untuk menakuti lawan menyatu dengan teriakan kematian yang menyayat hati Semua orang bertarung sekuat tenaga mereka demi membela junjungannya masing-masing Para prajurit mulai bertarung di bawah hujan anak panah Para pendekar membantai siapa saja yang mereka temui Tidak peduli pihak lawan maupun kawan Kalau hati mereka mengatakan bunuh Maka mereka akan membunuhnya dengan ilmu yang dimiliki Perlahan tapi pasti Walaupun perang baru berjalan sepeminum teh Tapi korban jiwa sudah mencapai ribuan banyaknya Mayat manusia yang tewas itu mendapatkan kemalangan berlipat ganda Mereka tewas di medan perang Setelah tewas, tubuhnya terinjak-injak pula Suara menggemas saling bersahutan tiada hentinya Sinar tajam dari senjata berkelebat memenuhi langit Semua ilmu kanuragan menyatu dalam satu tragedi Sehingga hawa yang ada di sana dibuat tidak karuan Hawa pembunuhan terasa sangat pekat Lebih dekat daripada kabut di malam yang sunyi Walaupun cuaca panas Tapi panasnya itu tidak mampu menghangatkan kedinginan tubuh manusia-manusia yang ketakutan tersebut Waktu terus berjalan, banjir darah semakin menjadi Darah menggenang di seluruh arena perang Bau anjir menyeruak menusuk hidung Sejauh mata memandang, pemandangannya akan sama Korban semakin berjatuhan, kerajaan kawasanan mulai merasa tertekan Para prajurit mereka semakin banyak yang tewas Walaupun kerajaan Tunggilis juga sama Tapi setidaknya mereka masih di atas angin sedikit Semua pendekar dari dua belah pihak saat ini sedang membantai para prajurit yang dianggap lemah Mereka lebih memilih untuk membereskan yang mudahnya sebelum yang sulitnya Pada akhirnya, perang ini terjadi sebelum waktunya tiba Akan tetapi walaupun begitu, kejadiannya tetap saja sama Sama-sama mengerikan Di bagian tengah peperangan, ada seorang pendekar muda berpakaian serba putih dengan wajah tampan dan rambut sebahu Pendekar muda tersebut mengamuk menghabisi siapa saja yang dia temui Kedua tangannya bergerak cepat bagaikan lidah petir Setiap tangannya berkelebat, nampak sinar putih transparan menyambar ke segala penjuru Kekuatannya sangat dahsyat Para prajurit yang terkena gelombang tersebut langsung tewas seketika dengan darah bercucuran Dialah Cakra Buwana si pendekar Maung Kulon Cakra Buwana mulai mengeluarkan kekuatannya yang membuat siapapun jiri Andai ada sebuah lubang untuk melarikan diri Niscaya para prajurit yang bernasib sial berhadapan dengannya Pasti akan memilih untuk berlari menuju lubang tersebut Sayangnya lubang itu tidak ada Yang ada hanyalah rekan-rekan mereka kini sudah menjadi mayat Karena keganasan sepak terjang Cakra Buwana Di saat dirinya berada di tengah-tengah arena peperangan Cakra Buwana berhenti sejenak memandang ke segala arah Tak kurang dari ribuan prajurit di depannya kini tergeletak tanpa nyawa di atas darah siapa saja Dia merenenung sejenak Mengambil nafas dalam-dalam lalu memantapkan tekadnya Cakra Buwana memejamkan matanya Sesaat sambil tangan kanannya mengambil pusaka yang dibungkus kain putih Pusaka itu dia ambil lalu kemudian dibuka kainnya Terlihat saat ini di tangannya ada sebilah pedang bersarung indah dan menyeramkan Pedang pusaka dewa, pedang legendaris yang dipercaya membawa kemenangan dan kejayaan bagi kerajaan manapun yang berhasil memegangnya Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi Cerita pendekar Maung Kulon Karyanot Sensei Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton